Intro Teman-teman, sebentar lagi kita akan memulai ibadah Aijis Siapkan hati dan telinga untuk belajar firman Tuhan hari ini Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan setiap firman yang kalian dengar Aijis Hai adik-adik Hai Eh kak, tau gak hari ini hari apa? Tau dong Hari apa? Harinya Tuhan bukan? Hari Minggu kakak Hari Minggu, tapi kan hari Minggu harinya Tuh 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 Iya betul Artinya Kita harus Harus apa kak? Dan harus Semangat Yeay I Kids Yeay Yeay Hop 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 Semuanya semangat Ajaan adik-adiknya kak Ayo adik-adik semuanya berdiri ya Jangan duduk Jangan duduk Big or Big or smoke Short and tall Semua dicintainya Tuhan membuat kita berharga Wow berharga di mata Tuhan Bekerja, berkarya Bagi kemuliaannya Bersama mana? Bersama Tuhan Tuhan Aku bisa Yeay Semuanya katakan Sasa Sasa-sasa aku bisa Tak 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 bertalenta Bersama Tuhan aku bisa Putar Sasa-sasa aku bisa Takkan berputus asa Bersama Tuhan aku bisa Adik-adik semuanya Tentu lari-lari ya Oke Oke Lagi Ho 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 Sama-sama dari awal lagi Katakan B or smoke Big or smoke Short and tall Semua dicintainya Tuhan membuat kita berharga Tuhan jadikan kita berharga Bekerja, berkarya Bagi kemuliaannya Bersama Tuhan aku bisa Semuanya dong semangat Sasa-sasa aku bisa Tak tak bertalenta Bersama Tuhan aku bisa Wow Yeay Yeay Sasa-sasa aku bisa Takkan berputus asa Bersama Tuhan aku bisa Selamat ya adik-adik ya Lagi kan? Lagi Sasa-sasa aku bisa Takkan berputus asa Bersama Tuhan aku bisa Bersama Tuhan aku bisa Bersama Tuhan aku bisa Yang lain mana suaranya Bersama Tuhan aku bisa Adik-adik masih semangat? Semangat dong Semangat ya Kita disini semangat kakak-kakak Semangat Teriakan main mana? Coba kan Riz Kakak-kakaknya suruh teriak dulu bisa kak? Boleh 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 Semuanya teriak I kids Yeay Nah sekarang adik-adik yang dirumah coba Teriak ya Teriak ya Aku yang panggil ya Oke aku yang panggil ya Ya siap I kids Yeay Nah hari ini kita mau belajar lagu baru kak Lagu baru? Pasti susah ya kak? Enggak lah Gimana emang kak yang? Gayanya gimana? Gayanya gini nih Strong Gitu mah aku bisa nih nih kak Coba yang lain coba ngikutin bisa gak? Strong Pasti bisa nih kak Sekarang kompat sambil putar balik bisa gak? Gimana tuh? Gini maksudnya Boleh boleh Dari sini ya kak ya Oke ya Satu Dua Tiga Bisa? Bisa dong Yaudah yuk kita mulai ya dari awal Oke Sip Sekali lagi kat tengah Careful what you say Careful what you do Careful what you do Careful keep your hate Careful keep your cool Life can be distracting Careful what you're acting Don't forget God lives with you Stand strong hold on Stand strong hold on Even when it's tough gotta live on God and he will hold you up Stand strong hold on Even when it's hard gotta live on And then remember who you are Stand strong Stand strong Lompat Lompat lagi Lompat lagi Lompat 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 lagi 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 If you hold you up, stand strong, hold on Even when it's hard, gotta leave on me And remember who you are, stand strong, stand strong Siap siap ya, kita mau cari cita, stand strong Stand strong, hold on Even when it's hard, gotta leave on me If you hold you up, stand strong, hold on Even when it's hard, gotta lean on me And remember who you are Stay strong, hold on Even when it's hard, gotta lean on God And he will hold you on Stay strong, hold on Even when it's hard, gotta lean on me And remember who you are Stay strong, stay strong, stay strong Stay strong, stay strong Aikin! Yeay! Haiyat. Wah, nihau. Cawaan. Ah, saya pura-purnya. Dena, udah punya suatu izin. Saya tinggal bangun. Ah, ya. Saya bisa mulai ini bangun-bangun. Aduh. Tadol, tadol. Ini tembok kok jelek. Mati nih, sebentar-sebentar. Saya ambil palo dulu. Eh, denanya. Ini. Hmm, iya. Kayaknya saya perlu bongkal-bongkal. Ini, ini. Oeh! Aduh, oe, oe. Oe lagi cari pembolong di sini. Engkau, engkau siapa? Engkau? Bukan pembolong kertas, bukan. Tapi pembolong di sini, pembolong. Iya. Pembolong bangunan. Saya mandol di sini ya. Engkau siapa, ha? Saya ini tembok penghancul. Eh, salah. Bola penghancul. Oh, bawa. Nama oe, Asyong. Acong. Acong. Acong kok, Acong. Acong, bola penghancul. Kepatuhan, saya perlu... Duming-duming. Wow, 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 wow. Saya perlu bongkal-bongkal, eh. Ah, serahkan pada oe. Oe bisa ngancurin apa aja. Sebentar, saya penasalan kok. Oke, bola penghancul. Ini coba kok. Tuk. Kuat sih engkau yang. Kuat. Hebat, itu julus. Apa itu kok? Pakai yang itu. Wah. Pakai yang itu enggak terak. Yang ini terak, Sok. Coba kok. Nanti keluarin tenaga dalam dulu. Tuk. Hebat sih engkau. Hebat, oe hebat. Oe hebat. Kok, julus kok. Tembok yang mana mau dihancur? Ah, begini kok. Bukan tembok yang itu kok. Oe, oe. Saya mau membongka tembok dosa. Bongka tembok dosa. Aduh, tembok mana itu ya? Dosa itu bukan orang kok. Bukan tembok juga. Bukan. Jadi dosa itu adalah. Oe bingung, oe bingung, oe bingung. Kayak gini kok. Dosa itu adalah sebuah tindakan. Tindakan. Yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Seperti contohnya. Menculi. Menculi. Oh siang-siang maling seng. Siang-siang maling seng. Oh. Bel bohong. Woy, 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 woy. Bel bohong, nipu-nipu. Bel bohong, nipu-nipu. Mau apa? Kasih ambil cuan-cuan saya. Dosa pemelontakan. Sangat dosa sekali ya. Dosa pemelontakan. Sangat berdosa. Waduh, itu berdosa. Tapi kok. Saya mau kasih tau kok. Iya, iya. Dosa itu gak bisa dibongkar pakai kepala besi kok. Gak bisa pakai ini, gak bisa. Gak bisa dihancurkan pakai itu kok. Aduh. Cuma satu yang bisa kok. Apa itu? Cuma Tuhan. Tuhan? Iya. Tuhan yang bisa bongkar tembok pemberontakan. Betul. Jadi Tuhan itu yang bisa membongkar dosa-dosa itu. Kenapa you panggil oe? Karena ini klien kok, klien. Saya pengen tau jurus kepala besi sing kok. Oh iya. Nanti kalau ada kacang polong, ada sambal, saya rendo seperti ini. Ya itu jadi sambal ya kok. Jadi sambal. Gitu kok. Jadi kalau dosa kita sudah dibongkar oleh Tuhan. Kita minta ampun ya. Nah kita bisa bangun hidup kita dengan pon nasi yang kok kok. Rambut kemakan. Iya. Oke. Apalagi ini saya cenggot udah makan berapa lembar ini kok. Jadi cuma Tuhan, aduh saya bahagia dengarnya. Nah engkau juga bisa. 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 Saya bisa, oe bisa. Bisa ngajarin. Oe bisa selamat. Tembok-tembok dosa engkau juga bisa sama Tuhan. Aduh oe juga mau masuk sulka. Nah gitu kok. Bisa kok. Bisa oe juga. Bisa. Oe bakal ceritain sama keluarga oe juga ya. Nah itu dia kok. Kalau Tuhan Yesus punya tembok penghancur dosa. Oe 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 oe. Oh oke oke. Tunggu dulu kok. Oe oe oe. Engkau punya keluarga. Punya. Sama semua kayak gini. Kurang lebih. Kurang lebih. Iya. Kurang lebih kayak begini. Ini kan kepalanya kayak sepak bola. Sepak bola. Ada yang kayak bola basket ada? Ada. Nah kalau anak saya yang ketiga kayak bola basket. Bola pingpong. Anak yang kedua kayak bola tenis. Oe oe oe. Anak yang pertama kayak bola bowling. Ada bolongnya disini. Oe 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 oe. Kayak Iki O Sang itu. Iya. Oe 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 oe. Kalau Iki O Sang 4, 6. Ini 5, 3 bolong. Oe 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 oe. Oke kok. Jadi kalau bundle sama saya dimasukin ke bowling. Oh gitu. Ya oe 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 kok. Jadi kalau gitu. Saya perlu ngkau. Bukan bongka tembok ha. Kok bukan tembok ha. Saya punya kacang almond banyak disana. Kacang almond. Saya perlu kepala besi ini ha. Siap. Ancok-ancok. Eh ini. Bukan. Pakai gini kok. Keberus. Keberus. Oh iya boleh. Nanti saya tahu kacang disini. Saya ketuk. Nah gitu. Ayo. Oke kok. Sebelah sana kok. Let's go. Adik-adik. Adik-adik. Pasti setiap kita pernah berbuat dosa. Hari ini Tuhan mau menghancurkan setiap tembok dosa yang menghalangi adik-adik, kakak, dan Tuhan. Hari ini Tuhan mau kasih kesempatan buat kita. Yuk adik-adik sama-sama kita ambil kesempatan ini. Kau berikan kesempatan untuk belajar dari kesalahanku di masa yang telah lalu. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Meskipun ku jatuh berulang kali. Namun oleh kasihmu ku bangkit kembali. Ku tak dapat suhu menyanyiakan kepercayaanmu terhadapku, Tuhan. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Yes Tuhan, kami mau ambil kesempatan ini, Tuhan. Kau mau terus belajar, Tuhan. Meskipun kami jatuh, Tuhan. Tapi Kau mau bangkit kembali, Tuhan. Kau mau tinggalkan setiap dosa kami, Tuhan. Entah itu kebohongan, Tuhan. Entah itu apapun yang kami sering lakukan dan kami sering jatuh di area itu, Tuhan. Tapi saat ini, Tuhan, kami punya iman, Tuhan. Bahwa Engkau mampu melakukan hal yang besar, Tuhan. Yang gak pernah kami pikirkan, Tuhan. Terima kasih, 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 Tuhan. Karena kami biji matamu, Tuhan. Kami biji matamu, Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hari ini kami buka hati kami, Tuhan. Kami mau dengarkan firman, Tuhan. Biar kami boleh belajar. Belajar untuk terus bertumbuh dan bertumbuh akan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Yesus Tuhan. Terima kasih, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik, kita mau sama-sama katakan, Amen. Amen. Ay, kids. Ya, bangun dong. Itu masih kakak masih lihat. Masih ada yang duduk-duduk. Coba dong, bangun. Kakak panggil. Kalian loncat sambil muter, oke. Sekali lagi kakak panggil. Ay, kids. Adik-adik, kakak serang banget bisa ketemu lagi sama adik-adik di minggu yang indah ini. Nah, hari ini kita masih di seri Under Construction. Kita mau belajar tentang Wrecking Ball. Wah, apa itu kak? Nanti kita belajar ya. Ayatnya itu dari Joshua 6, ayat 1-20. Kejatuhan tembok Jericho. Adik-adik, kalian lihat di belakang kakak ini. Ini masih di kota New York. Ini adalah Penn Station Building. Ini bangunan yang tua, sudah tua. Ini pada tahun 1960-an, bangunan ini akan dihancurkan. Kenapa dihancurkan? Karena akan dibangun bangunan yang baru, adik-adik. Nah, kita bisa sih. Nggak usah dihancurkan. Tapi kita bisa bangun di atasnya renovasi sedikit. Tapi kayaknya kalau bangunan yang udah tua seperti ini, lebih baik dihancurkan semuanya. Supaya bisa dibangun bangunan yang baru. Karena bangunan yang baru itu seperti ini. Nah, keren kan? Wow. Ini adalah Madison Square Garden. Wah, keren banget. Ini tempat biasa ada pertandingan-pertandingan NBA di sini, adik-adik. Keren kan? Wah. Nah, adik-adik. Untuk bisa bangunan ini berdiri, bangunan yang lama harus dihancurkan. Kita belajar hari ini, kita mau menghancurkan bangunan. Kalian lihat, di belakang kakak ada tembok yang tua. Dan kita akan hancurkan, adik-adik. Gimana menghancurkannya? Hmm, kakak punya palu di sini. Kita coba kalau kita pakai palu. Wah, kayaknya susah. Lama. Apalagi kalau bangunannya besar. Terus gimana kak kita hancurinnya? Kita pakai satu alat yang namanya wrecking ball. Wah, kalian lihat dengan satu kali ayunan. Hancur temboknya. Keren kan? Nah, adik-adik. Dalam kehidupan kita juga, kita itu harus menghancurkan yang namanya dosa. Bukan kita sih. Tapi siapa? Tuhan. Tuhan harus menghancurkan yang namanya dosa. Supaya apa? Supaya Tuhan dapat membangun kehidupan kita. Kehidupan yang baru. Kehidupan yang serupa dengan Yesus. Siapa yang mau hidup menjadi orang yang semakin serupa dengan Yesus? Setiap hari. Angkat tangan. Oke, semuanya mau. Oke, kita mau belajar gimana sih Tuhan menghancurkan kehidupan lama kita. Menghancurkan dosa dalam kehidupan kita. Nah, seperti ketika Tuhan menghancurkan tembok Jericho. Kalian tahu ceritanya kan? Jadi, bangsa Israel melihat tembok Jericho yang besar ini sebagai tembok yang mustahil untuk dihancurkan. Tidak mungkin. Tapi, apa yang Tuhan lihat? Yang Tuhan lihat ini adalah kesempatan buat Tuhan untuk menunjukkan kuasanya kepada bangsa Israel. Jadi, Tuhan dengan tangannya yang hebat bisa menghancurkan tembok ini. Caranya gimana? Kalian sudah tahu semuanya ya. Dengan pujian, dengan nyanyian. Ini hancur temboknya. Wah, amazing kan? Adik-adik, Tuhan itu bisa menghancurkan tembok apapun yang kita pikir tidak mungkin. Dosa-dosa kita yang kita pikir tidak mungkin dihancurkan. Tuhan bisa hancurkan. Yaitu gimana caranya? Nah, dengan mengirimkan Tuhan Yesus untuk datang ke dunia, mati di kayu salib, menebus dosa kita. Sehingga dosa-dosa kita, hukuman atas dosa-dosa kita ditanggungkan sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bangkit, mengalahkan maut. Nah, di situ Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa, sudah menghancurkan tembok dosa, adik-adik. Nah, ini tembok dosa, adik-adik. Kalau kita hancurkan pakai palu, wah, susah. Susah. Kayaknya mustahil. Tapi, Tuhan Yesus datang sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Menghancurkan tembok dosa. Kita dibebaskan dari belenggu dosa, adik-adik. Wah, nah, sekarang keputusan untuk bisa membangun kehidupan yang baru, untuk bisa menghancurkan dosa dalam kehidupan kita, itu ada di tangan kalian. Nah, apa sih yang harus kita putuskan gitu ya? Kita lihat. Yang pertama, kita harus memutuskan untuk memberikan hati kita untuk Yesus. Kita buka hati untuk Tuhan Yesus, masuk dan bekerja di dalam kehidupan kita, adik-adik. Terus yang kedua, kita harus bertobat dari dosa-dosa kita. Jangan melakukan dosa lagi. Seperti apa ya, Kak, dosa itu ya? Dosa itu kita seringkali berbohong. Pokoknya dosa itu adalah melakukan hal-hal yang tidak berkenan buat Tuhan. Melakukan hal-hal yang melawan Tuhan. Melawan perintah Tuhan. Seperti berbohong, apalagi kita melawan orang tua, kita mencuri, mencontek. Nah, itu adalah dosa. Dan kalian harus bertobat, memutuskan untuk bertobat, tidak melakukan hal-hal yang berdosa lagi. Oke? Terus yang ketiga, kita memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dengan cara ini, Tuhan dapat menghancurkan tembok dosa di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan dapat membangun kehidupan kita menjadi kehidupan yang baru, semakin serupa dengan Yesus. Siapa yang mau? Oke, semuanya mau. Nah, adik-adik, ini adalah ayat hafalan kita hari ini. Kita baca lagi pelan-pelan ya. Kita mulai dari ayatnya dulu, baru isinya. Oke? Kita baca pelan-pelan saja. Satu, dua, tiga. Masmur 127 ayat 1a. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Nah, kalian hafalkan ayat ini ya. Kakak percaya, di akhir seri Under the Construction ini, kalian pasti sudah hafal. Oke, adik-adik, kalian pasti juga sudah menerima Art and Craft ini. Ini sudah tiga minggu, kalian pasti sudah membuat banyak sekali. Nah, ini kalau kalian mau lihat step yang selanjutnya, apa yang harus kalian kerjakan, kalian mau tahu caranya? Ada di Instagram iKids. Videonya seperti ini, oke? Kalian bisa lihat di situ. Nah, adik-adik, seperti biasa, setiap hari Kamis, Minggu keempat, kita ketemu di iKids Meet on Air. Nah, untuk bulan ini, akan jatuh pada tanggal 24 September, hari Kamis jam 7 malam. Kalian bisa login, terus kita ketemu di iKids Meet on Air, oke? Nah, sudah sampai di ujung sekolah Minggu kita, kita mau berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Nah, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sekolah Minggu kita hari ini. Kami boleh belajar, Tuhan. Kami boleh tahu, Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menghancurkan setiap tembok dosa di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, menembus dosa kita, dan bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan setiap dosa. Tuhan, biarlah kuasa-Mu, Tuhan, hadir di dalam kehidupan adik-adik, dimanapun mereka berada. Dan roh kudus menolong mereka untuk boleh membuka hati untuk karya Tuhan di dalam kehidupan mereka, menghancurkan setiap tembok dosa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak dimanapun mereka berada, adik-adik, iKids, dimanapun mereka berada, biar mereka senantiasa dalam perlindungan tangan Tuhan, penjagaan tangan Tuhan. Menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan, masih di seri yang sama, Under Construction. Kita mau belajar sesuatu yang seru. Jangan lupa ya, kerjain art and craft-nya. Oke? Oke. Bye-bye. IKids! Yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan tiga cara. Satu, transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088-991110 Atas nama JKI Inspire Community Center. Dua, electronic TV. Scan barcode lewat aplikasi Mobile Bank BCA. UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB HANA. Dan, menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Lingajah, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ISIS. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7 Enaklah masing-masing memberi menurut kerajaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.